Intro Pemirsa wanita pekerja seks komersial sangat rentan dengan tindak kriminal. Pria yang mengejadi seringkali bertindak semena-mena karena sudah membayar. Bahkan ucapan hingga layanan yang diagap tidak membuaskan pelagan bisa memicu pembunuhan. Pemirsa beragam alasan seorang wanita terjerat prostitusi dari yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada yang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia serta ada yang secara sadar memilih profesi sebagai pekerja seks komersial. Namun prostitusi seringkali beririsan dengan tindak kriminal. Di Karawang, Jawa Barat, seorang wanita pekerja seks komersial tewas di kamar hotel, dibunuh pelanggan baru hanya karena masalah kesepakatan waktu. MN ditangkap polisi setelah buron selama sepekan, usai membunuh OS, wanita yang dikencani di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Pekerja bangunan berusia 28 tahun ini ditangkap di sebuah proyek pembangunan kawasan Bekasi. Bukan hanya membunuh, MN juga mengambil handphone serta uang milik OS. MN membunuh wanita yang baru sekali bertemu karena tersinggung dengan ucapan korban yang meminta menyudahi kencan minggu malam. OS wanita asal Pandeglang, Banten ditemukan tewas oleh petugas hotel karena belum meninggalkan kamar hingga batas waktu sewa kamar habis. Saat ditemukan, OS dalam kondisi tanpa busana, terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Spray penutup tempat tidur digunakan pelaku pembunuhan untuk menganiaya OS. Usai diotopsi, jenazah OS dibawa keluarga ke Pandeglang, Banten. Keluarga hanya mengetahui, OS bekerja sebagai sales promotion girl dengan kantor pusat di Karawang. OS wanita berusia 28 tahun merupakan pekerja seks komersial PSK yang mencari pelanggan melalui jejaring pertemanan media sosial. OS akan menyewa kamar di sebuah hotel untuk melayani tamunya. Lokasi hotel sesuai kesepakatan dengan pelanggan. Dalam semalam, OS bisa melayani kencan dengan lebih dari satu orang tamu. OS memasang tarif kencan terendah untuk waktu paling lama, satu jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, OS menyewa kamar untuk berkencan dengan pelaku pembunuhan. Ada pun konologi singkatnya, yaitu korban OS ini pada hari Minggu, di tanggal 6 Oktober 2019, sekitar pukul 5, 17.00, masuk ke dalam hotel Omega di Kabupaten Karawang, dan tepatnya menginap di kamar 211. OS sebelum tewas dibunuh pelanggannya, datang ke hotel dan memesan kamar sekitar pukul 5 sore. Di atas pukul 6 sore, OS menerima tamu seorang pria di dalam kamarnya selama satu jam. Kemudian masih ada satu pria lagi yang datang ke kamar OS untuk berkencan. Pukul 23, OS sudah memiliki janji untuk melayani Emen. Untuk mengungkap pronologi pembunuhan, Emen dibawa polisi ke hotel tempat kencan dan pembunuhan. Namun saat akan memulai rekonstruksi, seorang petugas keamanan mendatangi Emen. Karena saat meninggalkan hotel pada hari pembunuhan, Emen tidak membayar uang parkir. Rekonstruksi dimulai dari kedatangan Emen ke hotel menggunakan sepeda motor. Emen berkencan setelah sebelumnya, membuat janji dan berkomunikasi dengan OS melalui media sosial. Antara OS dan Emen berkenalan melalui jejaring pertemanan media sosial. Di media sosialnya, OS menuliskan pekerjaan sebagai seorang sales promotion girl SPG rokok. Setelah sering terlibat percakapan, OS mengaku bisa menemani Emen. Hingga keduanya bertukar nomor telepon dan percakapan beralih melalui aplikasi. OS memasang tarif berkencan Rp400.000 per jam. Emen pun menginginkan berkencan dengan OS. Emen yang bekerja sebagai kuli bangunan hari minggu sebelum terjadi pembunuhan menghubungi OS dan ingin mengajak berkencan. OS tetap memasang tarif Rp400.000 per jamnya, namun Emen menawar Rp200.000. Hingga terjadi kesepakatan, OS memberi harga Rp250.000, namun Emen dijanjikan untuk menemui di kamar hotel tepat pukul 11 malam. Pemirsa dalam prostitusi ada istilah ekspo, sebutan bagi seorang wanita yang melayani kencan berbayar dengan sejumlah pria, namun dalam waktu yang berbeda, termasuk korban di Karawang yang dibunuh pria pelanggan ketiganya. Sementara pelanggan berikutnya sudah menanti, sehingga memicu kemarahan seorang pelanggan yang belum puas berkencan. Sebelum menuju kamar yang telah disewa OS, Emen sempat bertemu petugas hotel, serta menanyakan keberadaan kamar nomor 21. Petugas hotel tidak mengetahui penyewa kamar merupakan pekerja seks komersial. Emen kemudian menuju kamar hotel sendiri yang berada di lantai 2. Emen masuk ke kamar hotel, sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan oleh OS. Padahal sebelumnya, OS telah melayani kencan berbayar dengan dua orang pria. Tepat pukul 11 malam, OS membukakan pintu kamar hotel untuk Emen, pria yang menjadi tamu ketiganya. OS langsung melayani Emen, namun sebelum berhubungan badan, Emen sempat menggunakan obat kuat. Hingga satu jam lebih, kencan keduanya belum selesai, sementara tamu OS terakhir sudah menelpon akan datang ke kamar. OS mengingatkan Emen karena waktunya sudah satu jam lebih, agar Emen mengakhiri kencannya. Emen marah, sehingga sempat terlibat perselisihan dan penganiayaan. OS sempat melawan, hingga OS tewas. Sebelum meninggalkan kamar kencan, Emen mengambil uang serta dua handphone milik OS. Dari 31 adegan rekonstruksi terungkap, OS sempat melawan saat dianyaya Emen. Korban sempat melawan terhadap tersangka, yaitu dengan cara menggigit tangan tersangka. Kita singgalkan juga dengan luka yang dialami oleh si tersangka mendapat gigitan di daerah tangan sebelah kanan. Kini, Emen terancam hukuman 15 tahun penjara. Dijerat pasal berlapis, menganiaya, membunuh, dan merampas harta wanita yang dikencani. Pemirsa di Kebagusan Jakarta Selatan, seorang wanita pekerja seks komersial dengan tarif 2 juta rupiah sekali kencan. Tewas secara tragis, apartemen menjadi tempat yang digunakan untuk menjamu tamu-tamunya. Pria yang mengajak berkencan pada hari pembunuhan menepati janji, datang tepat waktu, namun ingkar membayar sehingga terjadi tindak kriminal. Siska, penyewa kamar di sebuah apartemen kebagusan Jakarta Selatan, ditemukan tunangannya, tewas dengan penuh luka. Wanita asal Sukabumi Jawa Barat ini tewas setelah sebelumnya menerima seorang tamu pria. Dayat pria yang menjadi tamu terakhir Siska kemudian ditangkap. Penangkapan dayat pelaku pembunuhan Siska diwarnai isak tangis keluarga. Dayat yang bekerja sebagai cleaning service langsung diajak mencari barang bukti, handphone korban yang disimpan di pemakaman. Polisi berhasil menemukan handphone korban yang disimpan dalam galian tanah. Sementara, dompet, senjata tajam, dan jaket yang dipakai dayat dibuang ke sungai saat perjalanan pulang. Penangkapan dayat setelah polisi memeriksa CCTV apartemen di mana dayat masuk kamar dijemput korban. Sebelumnya dayat sempat mengaku sebagai gigolo dan akan melayani korban. Namun polisi menemukan fakta dayat sebagai pria yang akan mengencani Siska setelah sebelumnya sepakat melalui aplikasi pertemanan. Dari hasil pemeriksaan, dayat mengakui dirinya yang berniat mengencani korban dan akan membayar sesuai tarif yang diminta korban sebesar 2 juta rupiah. Kejadian pembunuhan Siska berawal dari perkenalannya dengan dayat melalui aplikasi perkencanan hingga terjadi kesepakatan kencan. Dalam percakapan, dayat menjanjikan bayaran uang 2 juta rupiah pada Siska. Dayat yang bekerja sebagai petugas kebersihan datang ke apartemen tempat Siska menyewa kamar sekitar pukul 5.30 sore. Siska menyempuh dayat di sekitar kolam renang dan diajak ke kamar yang telah disewa. Sampai dalam kamar, dayat langsung menginginkan berhubungan intim dengan Siska. Siska kemudian menagih uang 2 juta yang sebelumnya dijanjikan dayat. Keduanya kemudian terlibat perselisihan dan dayat menganiaya Siska namun Siska sempat melawan. Dayat kemudian mengambil senjata tajam di ruang makan apartemen untuk menganiaya Siska hingga tewas. Sebelum meninggalkan kamar yang disewa Siska, dayat mengambil sejumlah barang berharga Siska, 2 handphone dan perhiasan yang dipakai korban. Siska tewas sepekan sebelum melakukan rencana pertunangan dengan kekasihnya. Pemirsa di Tebet Jakarta Selatan, seorang wanita yang melayani prostitusi online di kamar kos dibunuh tamu terakhirnya di hari itu. Pelanggan yang berharap senyuman manis justru mendapat ungkapan sinis sehingga terjadi penganiayaan, pembunuhan dan pencurian. Tata wanita yang tinggal di rumah kos kawasan Tebet ini ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Tata tewas dianiaya pria teman kencannya yang berteman di media sosial. Kematian Tata menguak prostitusi online yang dilakukan di rumah kos. Polda Metro Jaya menangkap Prio Santoso, pembunuh Tata yang sempat berpindah-pindah tempat. Prio membunuh karena sakit hati pada Tata sehingga tega menganiaya wanita yang dikencani. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan pelaku. Prio pernah bekerja sebagai pengajar di salah satu bimbingan belajar di kawasan Jakarta Barat. Semasa bekerja, pelaku tidak mempunyai masalah dalam pekerjaannya. Sebelum membunuh Tata, tersangka Prio membuat janji dengan korban yang dikenalnya lewat jaring media sosial Twitter. Prio mengaku puas dengan pelayanan Tata pada kunjungan pertama sehingga kembali mengajak kencan untuk kedua kalinya. Namun saat kunjungan kedua, Prio mengaku sikap Tata tak seramah saat kunjungan pertama. Tata PSK online yang melayani pria dan mengajak berkencan di kamar kos. Tata mencari tamu pelangganya melalui media sosial dengan tarif Rp350.000 per jam. Perkenalan Tata dengan Prio Santoso atau Rio melalui media sosial hingga komunikasi melalui handphone. Dua minggu sebelum dibunuh, Tata berkencan dengan Prio Santoso selama satu jam. Dua minggu berikutnya, Prio kembali mengajak berkencan namun Prio menggunakan nomor handphone yang berbeda dari sebelumnya. Prio tiba di kamar kos Tata menjelang malam dan langsung berkencan. Prio yang baru pulang bekerja tidak mandi seperti saat kencan pertama di kamar Tata karena tidak ada handuk. Saat berhubungan intim, Tata menginginkan Prio mengakhiri kencannya dan mengeluhkan bau badan yang membuat Prio tersinggung. Prio marah dan menganiaya Tata, sempat terjadi perlawanan dari Tata dan menjerit. Prio menganiaya Tata hingga tewas. Sebelum meninggalkan kamar kos, Prio mengambil laptop dan barang berharga milik Tata. Prio yang membunuh dan mengambil uang serta barang berharga milik Tata telah difonis hukuman 16 tahun penjara. Praktik prostitusi kini beroperasi mengikuti perkembangan teknologi secara online. Mereka yang melayani kencan cukup komunikasi melalui media sosial dan bertemu di tempat sesuai kesepakatan. Menurut kriminolog, Yogo Tri Hendiarto, baik konvensional maupun online, wanita dalam lingkar prostitusi rentan dengan tindak kejahatan termasuk pembunuhan. Seringkali pelaku pembunuhan juga mengambil berbagai barang yang dimiliki korban. Pertama niat membunuh kemudian mendapatkan material dia akan membuat tindakan-tindakan persiapan dengan baik gitu. Misalkan memberikan racun, mencekik gitu. Tapi dia sudah tahu dia akan mendapatkan harta yang dimiliki, apa yang diincar dari korbannya. Tetapi pada kondisi situasional yang berbeda ketika terjadi kas pembunuhan, karena panik mereka ingin gitu ya, menghilangkan barang bukti maka barang-barangnya diambil. Nah kelanjutannya apakah dijual atau tidak itu tergantung dari si pelakunya. Pemirsa kematian Fincher de Venick satu abad lalu di Jakarta, seorang pekerja seks komersial di masa penjajahan Belanda, menjadi kisah legenda, batas tipis antara kriminalitas dan prostitusi. Sampai dengan hari ini, pembunuhan wanita yang melayani kencan berbayar, seringkali dipicu masalah sakit hati, termasuk yang terjadi di Karawang dan Jakarta Selatan. Pembunuhan terungkap dengan bukti yang menyertai, karena tidak ada tindak kejahatan yang sempurna.